Itu trofi, trofi, kebanggaan itu seorang cowok. Lihat umur sekian aja, mesti bisa dapat yang sekian. Luar biasa. Waktu itu, saya punya kenalan di dekat tempat kerja saya, mereka membuka sebuah kursus, kursus Bahasa Inggris. Saya ingat waktu itu ada satu muri saya, ini istri saya ini. Akhirnya kuliah di Malang, saya masih ingat, saya kontak via Facebook. Saya tawari apakah mau mencari guru Bahasa Inggris, dia ngomong oke, berikut-berikutnya ya. Kami bertemu, saya bantu dia datang untuk interview, kemudian untuk berangkat kerja pertama kali. Ya terus setelah itu ya, biasa lah, ngedit-ngedit, nonton. Jadi basically saya nggak pernah diajar sama dia. Terus di sekolah kita ketemu biasa sih, kayak misalnya ya guru-murid gitu, kadang kalau ketemu ya morning, afternoon, kayak gitu-itu. Jadi waktu di sekolah, kita sama sekali nggak ada attachment apa-apa. Nggak ada attachment. Apakah mau lama itu kuliah? Komen gimana? Waduh. Oh, langsung berbeda. Pertama itu, yang jelas lebih cantik daripada waktu SMA. Dia ada hitam dulu itu. Nangka! Hitam itu. Terus habis itu waktu SMA, iya. Lebih terawat gitu ketika sudah kuliah. Lagipula saya mikir juga, lumayan siapa tahu ya iseng-iseng berhadiah, deketin dulu lah kayaknya. Ternyata memang dapet jackpot. Kalau saya sih, pacaran pokoknya klik, yaudah jalan terus aja. Terus masalah gap umur, nggak terlalu masalah juga sih. Ya kadang sih suka mikir, kalau misalnya aku umur segini, berarti nanti kok kumur segitu. Kalau aku umur segini, nanti kok kumur segitu. Agak aneh juga sih ya. Ya jarak sih nggak terlalu ini sih. Ya doesn't matter for me. Gitu aja sih. Saya lebih suka sama yang lebih muda. Itu udah pasti ya. Tapi masalah jauh itu. Om-om. Iya. Om-om doyan anak muda nih ceritanya gitu. Doyan ABG gitu. Wah gitu ternyata 13 tahun ya. Berarti magic-nya masih ada gitu. Bisa itu magic masih kuat. Siap, pastinya. Apalagi temen-temen saya kan. Temen-temen saya kan pernah diajar dia semua. Terus ya mereka langsung pertama, langsung konfirmasi kan. Eh kan beneran kamu deket sama Saryo? Iya gitu. Kamu pacaran sama dia? Iya gitu. Sampai akhirnya kita nikah, kita nggak nutupin apa-apa sih. Ya saya mengundang, mencoba mengundang semua temen saya yang, temen-temen deket saya itu. Ya mungkin mereka agak awkward juga kali ya. Haa gimana sih gitu kan. Tapi ya yaudahlah. Tapi memang agak seber sih waktu itu. Sebenarnya saya punya cita-cita. Mau propose gitu. Seperti Cinderella gitu kan. Tapi malah orang tua ketika ada acara keluarga, malah dia udah ngomong duluan, ayah saya itu. Gimana nih anak kita ya nanya. Gimana kalau dinikahkan ya. Wocot ya. Ya sudah. Yang jelas bukan muka saya, karena saya bukan orang yang paling ganteng. bukan fotomodil juga. Saya juga bukan orang kaya, jadi bukan secara finansial. Paling yang bisa diandalkan itu sifatnya. Sikap saya bagaimana kalau ada masalah, saya bersikap seperti apa, jika dia sedang bermasalah, saya mengambil reaksi seperti apa, saya rasa itu yang dia suka. Dan saya cukup bangga. Apa yang saya pikir dia suka dari saya? Tampang dong, jelas. Cim, ya nggak sih? Ya nggak? Dia mikir, dia mikir. Pengen disambal ntar malam. Saya rasa dia bener. Yang pertama tampang, yang kedua, saya kan masih kinyis-kinyis. Ya kan? Masih suka. Ya? Itu trofi, trofi. Kebanggaan itu seorang cowok. Lihat umur sekian aja, masih bisa dapat yang sekian. Luar biasa. Bagi saya cinta itu tidak sama dengan pengorbanan. Gitu aja. Dengan kata lain, ketika kita sudah punya cinta, mencintai seorang, berarti pengorbanan itu tidak ada artinya lagi. Maka, tetap saya nggak setuju, oh, karena kita cinta, maka kita harus berkorban. Enggak, nggak kerasa berkorban sama sekali kok. That is love. Kalau saya sih ngomong cinta karena biasa ya. Jadi, kita sama-sama tahu kebiasaannya dia, dan kita menerima, dan dia juga tahu kebiasaan kita, dan dia menerima. Terus, kita akur satu sama lain, walaupun banyak perbedaan juga ya dari kita. Ya jelas lah, maksudnya perkara umur, terus pemikiran beda jauh itu pasti ada. Tapi, bahwa kita mau minggal satu sama lain, dan kita melebur idealisme masing-masing jadi satu, yeah, that is love. Belum, belum, belum. Oh, belum, belum, belum. Saya di atas atau dia di atas? Sayang, terima kasih karena sudah selalu bersamaku, apapun yang terjadi kepadamu. Apapun yang terjadi kepadaku? Maksudnya? Ya, bisa makan, bisa beli sepatu, misalnya gitu, kan masih tetap bersamaku. Tapi nanti abis ini aku minta kok. Oh my god. Oke. Terima kasih telah menerima, um-um dalam hidup. Kirain bakalan banyak buitnya. Gak apa-apa deh tapi. Tiga, eh dua, satu lagi. Terus, yang terakhir, terima kasih sudah menjadi, berrela menjadi ibu dari anakku. Asik. Oh, so sweet. Oke, dari aku sendiri. Makasih sudah menerima aku apa adanya, walaupun aku masih apa, Bill. Makasih sudah nginjin aku beli kosmetik, walaupun kadang-kadang gak mahal juga sih. Terus, yang terakhir, makasih sudah mau jadi bapak yang pengertian, mau gantiin popok. Kalau aku enggak. Kau pas so sweet. Pakai ciuman enggak nih? Enggak, enggak. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Terima kasih.